Intro Ketua Satuan Pangan Polri, Brigadir Jenderal Polisi Daniel Tahimo Nangsilitonga menegaskan pihaknya terus mengawal pendistribusian bawang putih di pasar. Menurutnya Satgas Pangan menggandeng Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, serta importir dan distributor bawang putih untuk menurunkan harga pangan. Daniel menuturkan setelah melaksanakan konferensi pers uang palsu bahwa tugas utama Satgas Pangan adalah menjamin ketersediaan stok di pasar sehingga masyarakat dapat menjangkaunya. Satgas Pangan tidak segan-segan menindak secara hukum oknum yang melakukan penahanan bawang putih. Ini di tengah isu corona, itu gimana nih? Dari raportas kewarian putih untuk bahan pangan seperti tumbuhan itu masih bisa diimpor, tidak ada terkanggung apa-apa yang dilakukan pembatasan kan terhadap animal life. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih. Terima kasih.